Intro Ratusan pensiunan pegawai negeri sipil TNI dan Porli sejak pagi tadi sudah membadati kantor pos cabang Sukabumi untuk mencairkan uang tunjangan hari raya. Di wilayah Sukabumi, lebih dari 3.000 pensiunan PNS, TNI dan Porli yang menerima THR dari pemerintah. Anggarannya mencapai 4 miliar rupiah yang dibayarkan melalui kantor PT. POS Indonesia Cabang Sukabumi. Para pensiunan yang menerima uang THR itu disesuaikan pada akhir masa tugas. Pensiunan maupun janda pensiunan yang mencairkan uang THR mengaku senang mendapatkan THR dari pemerintah. Dengan uang THR itu bisa digunakan untuk kebutuhan lebaran. Kepala kantor PT. POS Indonesia Cabang Sukabumi, Tarman menjelaskan untuk pembayaran uang THR tersebut, besaran yang dibayarkan sejumlah 1 bulan gaji dan pembayarannya dibayarkan seluruhnya tanpa ada potongan apapun. Jumlah gaji 13 yang dibayarkan pada pensiunan itu ada sekitar 3 bulan. 3 bulan itu sudah termasuk otak maupun nabupaten. Sedangkan untuk yang kota sendiri, kalau yang ke-13 untuk pensiunan taspen itu ada sekitar 1.500an. Dan yang asibnya ada sekitar 7.500an. Tahun ini PT. POS Indonesia Cabang Sukabumi melakukan pembayaran THR bagi pensiunan, PNS, TNI, dan Porli sebesar 4 miliar rupiah untuk wilayah kota dan kabupaten Sukabumi.